Intro Halo guys and welcome back on my channel program Sadi Kali ini gue akan melanjutkan kembali game DMC Devil My Cry lagi Dimana di video yang sebelumnya gue sudah berhasil mengalahkan boss atau lebih tepatnya bawahan dari si mundus Yang bernama Sukubus Dan kita juga mendapatkan gerakan baru atau lebih tepatnya senjata baru Yaitu namanya apa ya Oh ini dia Rx Powerful Gauntlets Jadi ini merupakan kayak semacam sarong tangan gitu Ya ini lebih ke tipe serangan heavy attack gitu ya Uppercut Ada Snake Eye Oke Rx Charge Ini akan lebih cocok digunakan untuk melawan boss-boss yang bentuknya besar ya Ya mungkin gue akan coba pilih ini dulu Biar mendapatkan kombo yang lebih banyak Terus apa lagi Uppercut kayaknya gak perlu Gue masih belum perlu untuk upgrade yang level keduanya Snake Eye kali ya Step back to evade an enemy Attack Then counter with a right hook Jadi kita menghindar dulu Baru kita melakukan serangan counter attack Tapi kayaknya gak terlalu penting sih Gue akan coba upgrade untuk Osiris sama Arbiter dulu Eh bentar gue akan coba cek di ability Ini tinggal satu lagi yang belum terunlock ya Yang paling bawah gue gak tau itu apaan Mungkin ini gue harus upgrade dulu mungkin Lalu kita aktifin Terus satu lagi Apa ya Oh Drive Oh iya ini serangan terakhir Ini kalau Drive-nya kita naikin menjadi level 2 Increase damage Terus overdrive apa nih Add to additional shockwave Oh ada 2 serangan tambahan Oke itu akan kita upgrade nanti aja Ya dan untuk item Kayaknya gue gak perlu untuk beli item Gue masih punya 4 small vital star ya Dan juga 1 gold orbs Jadi kayaknya sudah cukup Jadi oke Sekarang kita akan masuk di misi ketujuh Berjudul Overtune Let's go Yeah We'll meet you there See you soon Virgil You guys seem tight How'd you meet? Is it relevant? I'd like to know who I'm risking life and limb with He's my brother He's trying to save the world What's your story? Listen I never asked for your help But you gave it and And I appreciate it I trust you You can trust me too He rescued me I was in a foster home My foster father was a demon He attacked me most nights I had to get out I had to get out Nightmares It's okay I felt nothing I couldn't physically escape So I found another way I Aimlessly wandered limbo In spirit form I found Virgil there He heard my cry for help He helped me To deal with the demons Both figuratively And literally I killed the pastor Now I want to deal with them all You're going to stick with this to the Andre Counter Okay Jadi barusan si Cat menceritakan masa lalunya Dimana ternyata bapak dia adalah iblis Dan Dia telah membunuh ayahnya sendiri Dikarenakan bapaknya adalah iblis Jadi yang menyelamatkan si Cat awalnya adalah si Virgil ya You've done well We've dealt with the succubus That will have hurt Mundus And got his attention Now to land the second blow Disable Mundus' monitoring network Raptor News Tower Controlled by Mundus They have a monopoly over the world's media News Advertising, entertainment Mind control Yeah And surveillance They spy on the populace Through their network of Satellites Routers CCTV cameras Yeah, I noticed that bit What's the plan Cat? The Raptor News Network is run by a demon Bob Barbas Bob Barbas is a demon? So he's more than just a fucking dick And he's in that tower Not that tower That one Huh? In Limbo, that's not a reflection That's the real deal It's a prison And Barbas rules it cruelly There's no mercy And no escape Okay, kita akan menuju ke Raptor News Tower Dimana kita akan melawan Seseorang bawahan dari si Mundus lagi Yaitu yang bernama Bob Barbas Yang ternyata dia bukalah manusia gitu loh Jadi tadi di awal-awal kan Di beberapa video yang sebelumnya Itu kita melihat si Bob Barbas Dimana dia merupakan seorang reporter biasa Tapi ternyata dia merupakan Juga Sama-sama iblis Seperti bawahannya Mundus yang lain Oke, kita lagi-lagi masuk ke dunia Limbo Agar kita bisa menuju ke tempatnya si Bob Barbas Oke, apaan tuh Ini tempatnya sekarang menjadi Apa namanya Menjadi upside kayak gini Kita akan coba guys Menuju ke depan sana Perlahan-lahan Oke To equip Erics Oh, jadi pintu-pintu yang ada kayak gini itu Diancurkannya pakai Erics ya Kita udah pernah melihat pintu kayak gini Di beberapa tempat sebelumnya Nice Oke, ini harus kita lancat dulu Nah, oke gitu What the hell Mati gue, mati gue, bentar Oke, sudah mulai ada tantangan di sini Waduh, harusnya tadi gue gak usah pakai item ya Gue tinggal ambil ini aja Gue tadi gak lihat Ya, kita akan coba lanjutin lagi Jadi ini merupakan Kita tuh lagi OTW ya OTW menuju ke tempat yang bernama Raptor News Tower Tempatnya si Bob Barbas Ya, disitu semakin banyak Macan-macan kayak gitu Kita harus naik ke atas Menuju ke situ Oke Bentar ya, gue akan explore dulu Explore tempatnya mungkin Gue bisa mendapatkan beberapa Ya, tambahan Red Orb Sama ada Soul Aduh, shit Tiba-tiba frame rate-nya ngedrop Ya, what the hell Tiba-tiba frame rate-nya agak sedikit ngedrop ya Oke, gue gak bisa kesana Kita akan turun ke bawah Let's go Let's go Tus 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 Tentara ada Soul Lumayan Shit, lagi-lagi ada monster ini Tentara gue harus hati-hati ya Soalnya gerakan dia lumayan cepat Aduh, ada apa untuk barusan Aduh, ada apa untuk barusan Oh, gak bisa ditarik ya Iya, gak bisa gue tarik Oh, bisa Oh, bisa nice Biasanya bisa Biasanya juga gak bisa Iya, tuh Aneh banget gak bisa ditarik Tuh What the hell Kalau ditarik ke atas baru bisa guys Nice Oke, gue sudah semakin paham dengan Apa tuh, dengan musuh-musuhnya Ada beberapa musuh Seperti barusan Dia gak bisa ditarik dari tanah Kecuali kita harus poncat dulu Baru ditarik ya Oke, gue butuh ijo-ijo Mana nih Ya, tempat ini ternyata cukup banyak Soul ya Bentar deh gue akan coba beli Satu item Bentar ada upgrade juga Gue akan upgrade Eryx aja Ternyata di tempat ini banyak sekali monster-monster yang Apa, berelemen api Gue akan upgrade Slam Untuk larger area of effect Ya, jadi bisa kena berbagai jenis musuh Oke, let's go Kita akan coba OTW lagi Menuju ke tempatnya si Bob Barbas Dia ada di tower sana ya What the hell Gak jelas banget tempat ini anjir Ya, apa tuh Ada orang-orang yang Ada monster ya Monster bersayap gitu Dan ada orangnya disitu guys Ada orang lagi diserang Gue gak tau itu adalah manusia atau Apapun itu ya Kita akan coba kesana Nyelamatkan si bapak tua itu Oke, musuh baru bernama Harpy Ayo, let's go Wait Dia pun terjuga bisa menghindar-hindar Gitu ya Ayo, tinggal satu lagi Anjir Anjir dia bisa menghindar dong Nice Oh, dia gak bisa ngeliat guys Oh, dia gak bisa ngeliat guys Kepalanya cuma seteng lah dong Oh, dia gak bisa ngeliat guys Oh, dia gak bisa ngeliat guys Oke Iya, barusan kita bertemu dengan Si bapak tua yang kepalanya cuma setengah doang Dan tadi dia bilang bahwa Oke, aku bisa membantumu Membantu Dante untuk bisa Menuju ke tower sana Tapi tadi si bapak bilang bahwa Kita harus membantu dia terlebih dahulu Oke, gue tetap mendapatkan S-ranking Walaupun disini gue mendapatkan Pengurangan skor Dikarenakan gue menggunakan 1 item Jadi mungkin untuk beberapa misi yang berikutnya Gue akan sebisa mungkin Untuk tidak menggunakan item Dikarenakan jika gue menggunakan item Itu gue akan digurangi skornya Walaupun gue tetap mendapatkan S-ranking ya Tapi gue akan coba Sebisa mungkin deh Gue akan coba untuk Tidak menggunakan item ya Kita akan coba lihat nanti Iya, kita akan masuk Di misi yang ke-8 Di video berikutnya Jadi, ya mungkin cukup sekian dulu Gue gak tau apakah nanti Kita akan melawan si bapak tua Yang barusan itu atau enggak Sepertinya dia merupakan Monster yang cukup baik ya I don't know Jadi mungkin cukup sekian dulu Untuk video kali ini Terima kasih dan sampai bertemu Di video berikutnya Goodbye guys Terima kasih